Pengungkapan kasus ini disampaikan Polres Kayung Utara saat menggelar press release pada Selasa 8 Agustus 2023. Mereka telah menangkap komplotan maling ternak terdiri dari tiga pelaku. Dalam kasus ini, komplotan tersebut telah berhasil menggasak 20 ekor kambing di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku saling berbagi tugas. Ada yang mengambil hewan ternak, ada yang menunggu di mobil, dan ada yang mengamati situasi lingkungan sekitar. Ketika dipastikan aman, para pelaku langsung mengeksekusi dengan memotong tali tambat hewan lalu memasukkannya ke dalam mobil dan kabur menjual hasil curian. Kapal Res Kayung Utara KBP Ahmad Darmianto menjelaskan, barang bukti berhasil diamankan yakni 10 ekor kambing sedangkan 10 ekor kambing lainnya telah laku terjual. Terima kasih. Sementara satu di antara korban pencurian warga desa harapan mulia, Yanti Gustini, sangat berterima kasih kepada pihak Polres Kayung Utara yang berhasil meringkus pelaku. Termasuk mengamankan kambing miliknya. Kita sudah bertindak lebih cepat untuk membalikkan kambing yang sudah dibalikkan. Di rumah itu ada berapa banyak kambing? Hingga satu ini kambingnya, tak ada kambing. Mas waktu kejadian itu hilangnya bagaimana? Pas kejadian itu, tempat depan rumah itu tidak ada mobil putih, jadi tak sangka lah. Karena di situ itu kan mobil itu kan keluar masuk ke JTN, jadi sekambing ini kan menampak di situ, Nah tiba-tiba kayak pergi sore itu sekitar jam 4. Tidak ada di alam. Jadi kejadiannya masih sore ya? Kejadiannya sekitar jam 2 lah. Pas kami itu ada di depan situ, kejadiannya kita tidak sangka gitu lah. Selain kambing, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lain, yakni mobil rental yang disewa pelaku dalam melakukan pencurian lengkap dengan surat kendaraan. Ada pula pisau serta karung yang digunakan untuk memasukkan kambing ke dalam mobil. Delipon TV memberi tekan.